Intro Inar, kamu jangan naro dong. Inar, kamu usah ngambek lah. Inar, ya jelas aja aku ngambek. Habis kamu kelewatan. Apanya sih yang kelewatan? Daniel, kamu tuh gak sih? Ngadar gak sih kalau kamu baru aja belanja semua ini pakai kartu kredit aku? Inar, tadi kan aku cuma bilang mau beli motor. Motor itu untuk keluaran terbaru. Keren kan? Kalau kita nih jalan-jalan sore naik motor. Ya gak? Ya ampun Daniel, kamu bilang beli motor. Itu cuma... Iya. Kenapa gak sekalian aja minta beli mobil? Aku boleh beli mobil. Ya duit aku kan masih banyak. Aduh sayang, kamu baik banget sih. Eh, Kinar. Inar, tunggu Kinar. Kenapa sih kamu marah? Katanya tadi aku boleh beli mobil. Kamu, kamu nyadar gak sih? Aku tuh baru aja keluarin duit. Banyak banget nih buat kamu. Ya kan biasanya juga gitu. Nah, makanya. Itu namanya emansipasi. Emansipasi kamu bilang? Astaga, kak ini tuh bisa bangun dari kuburnya. Kalau bisa kamu bilang ini emansipasi. Ini namanya penjajaran wanita atau gak? Tunggu, tunggu. Ngapain sih? Kamu bawa sejarah? Iya, karena emang otak lo tuh gak nyampe buat ngomongin sejarah. Karena otak lo tuh malisnya duit doang. Lo mau nih? Nih, mau nih. Ngabisin duit gue sekalian aja nih. Ambil semua kartu kredit gue. Lo pake buat belanja. Alhamdulillah, Kinar. Kamu tuh udah cantik. Pahit hati lagi. Astaga. Kesar kepala batu. Gak pernah nyadar gak tuh malu. Nih, ambil kunci mobil gue sekalian. Bawa gitar-gitar Jakarta. Lo pamer sama semua temen lo ya. Gak usah peculin gue. Coba, tayo. Gina, kamu bawa banget cik. Jat, jalan-jalan. Udah pokoknya jalan aja. Jalan gak sepetan tapi aku pasti tau jalan dari gimana. Sepetan. Gak hati lagi dong. Ya, Gina. Gak hati lagi dong. 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 Eh, lo ngomong apa tadi? Maksudnya, mas, saya gak ngomong apa-apa, mas. Bukan lo. Cewel itu, mas nanya apa? Menerakin orang aja. Gini, gini, mas. Jadi dia, dia ini sebenernya. Gini, cerita. Gini, cerita. Udah tau aja ya Sinting. Tetap di diri. Apa adanya. Sudah terjadi. Walaupun itu. Udah deh, kita pencetain aja deh. Kayaknya gak ada nih orangnya. Mbak, maaf, sebenernya mbak mau kemana sih mbak. Ngapain lo nanginan yang gue mau kemana? Itu urusan gue. Lagian kan lo ojek. Ya, lo cuma buat nyanterin gue doang kan. Nanti juga gue bayar. Masalahnya. Masalah apa? Itu tuh masalah gue. Gak penting masalah lo. Yang penting lo nantirin gue udah nyampe gitu aja. Nanti gue bayar, udah deh. Ada waktu lagi deh. Cepet. Iya, iya. Oh, kore ati. Let's go. Tuhan. Stop, stop. Turun sini aja deh. Aku turun sini aja. Aduh, dompet aku kan aku kasih ke Daniel tadi. Sialan. Kalau gak punya uang gak apa-apa mbak. Usah bayar. Saya lihat dulu ya. Eh, eh. Jangan dong. Tuh, jangan pergi dulu. Anterin, anterin gue doang sekali lagi. Mau kemana ya? Ini, ini mana sih? Ke kebun minatan? Hah? Mbak, stress nih kali ya. Tadi kan mbak yang minta turun di sini. Aduh mbak, saya gak bisa mbak. Buru-buru. Mbak cari ojek aja sana, ya? Please dong mas. Ini gak tau nih di mana. Please. Aduh mbak, saya minta tolong mbak. Beneran ya. Cegak banget ya. Saat kau bertanya padaku Cintakah diriku padamu Yang selalu bernemaniku Selama ini Dan ku sadari Bahwa aku pun tak pernah bisa Untuk memberi Semua Yang kau minta Oh Ada apa sih mbak? Kayaknya lagi sedia. Kau cuma bingung aja gitu. Kenapa sih nasib aku pasti kayak gini? Mbak, aku salah apa sih? Kayaknya aku tuh siap terus bawa deh. Kok kayak gini memilih aku mati aja tuh. Mbak, gak boleh ngomong gitu. Sudah dikasih hidup sama Tuhan. Dosa tau mbak? Wah, lu tuh siapa sih? Sekarang gue tanya lu tuh siapa, hah? Lu cuma tukang ojek kan? Sebenernya saya bukan tukang ojek mbak. Beneran saya bukan tukang ojek. Cuman tadi mbak langsung naik aja. Saya belum sempat ngomong apa-apa. Beneran, beneran. Gue tadi langsung naik aja gitu. Ya ampun. Sorry ya, maaf, maaf. Saya cuma mikir kalau mas tampangnya... Saya kira mas tampangnya memang mir... Ya udahlah ya, gak apa-apa udah. Bukan ku tak cinta, tetapi ku belum tahu. Katanya ya, coklat itu tuh bisa ngebuat perasaan manusia itu lebih happy, lebih bahagia, terus lebih semangat. Ya cobain aja, siapa tahu bisa bikin lebih tenang. Sadari bahwa aku pun tak pernah bisa untuk memberi semua yang kau minta. Eh, abis ini mau ke mana? Ya, aduh. Tuh. Aku masih ke mall, promosi. Promosi ini? Namun, eh, kamu... Enggak mau aku bantuin, ya? Hah? Ya, gak apa-apa. Dari padaku disini, aku sendirian, soalnya. Please, please, banget. Aku bantuin, ya. Kepin, ayo, ayo, saya temenin. Mau kemana? Ya, yaudah, ke mall, ke mall. Kemal. Kemal. Ayo. Selamanya. Kenapa sih keliatannya seneng banget? Iya, soalnya tuh dagangan aku tuh gak pernah habis kayak hari ini. Ini pertama kali. Oh, ya? Hmm. Kamu biasanya kayak gimana? Ya, biasanya sih lumayan aja. Makumlah, soalnya ini... Ini coklat rasa baru, jadi masih banyak yang belum tahu. Wah, kalau gitu, mau isi dong. Hmm? Mana? Harus itu. Ya, makanya aku traktir kamu. Soalnya aku tahu kamu gak punya uang. Hmm? Uh, medek ya. Gak tahu sih. Kelihatan dari mukanya. Muka kelaparan. Eh, enak aja. Gitu, medek. Jadi malu. Malu kenapa? Ya, tadi aku mewek gitu. Enggak ya. Mata hati. Mata jantung. Tep, 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 tep. Tep, 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 sini aja deh. Ya, sini aja. Tep. Oke. Kok turun di sini? Ehm... Emang rumahnya di mana? Ehm, itu. Di situ deket, tinggal jalan kaki. Oh, kalau gitu sekalian diantar aja sampai rumah. Gak usah. Ampun, kamu tuh baik banget sih. Ya, tadi kan udah keliling-keliling. Gak apa-apa, nanggung lagi. Yaudah deh, sekalian. Ini, olahraga. Terima kasih ya. Dah. Makasih loh. Nih, buluan. Ya, bentar dong, Vi. Ini rambut belum selesai. Satu ini. Oh, pokoknya cepit-cepit. Yaudah. Gila. Kamu pulangnya jalan kaki? Mobilnya mana? Mogok, kecelakaan. Hah? Mami gimana sih? Anak baru pulang. Bukannya ditanya baik-baik. Ini dibilang mobil mogok lah. Kecelakaan lah. Mami liat sendiri kan? Kinar gak apa-apa. Kinar, mobil kamu kenapa? Nih, Vi. Sebenernya tuh lebih suka Kinar yang pulang. Atau mobilnya sih yang lebih penting? Pertanyaan apa itu? Yang jelas, Papi, Mami, ya milik kamu. Yaudah. Iya. Masa mobilnya pulang sendiri? Kan gak mungkin. Nah, makanya. Udah tau anaknya udah pulang. Selamat, yaudah. Mobilnya mau pulang. Syukur mau gak pulang. Yaudah, gak apa-apa kan? Mami. Kinar putus sama Daniel. Sayang banget ya? Kok sayang sih? Mami suka sama dia. Ini hamit-hamit banget tau gak sih? Itu cowok gak ada gunanya sama sekali. Soalnya gitu Mami aja yang jadikan sama dia. Emang, Mami selalu ngomong-ngomong, Vi. Mami selalu ada di hatimu. Hari yang aneh, gue putus sama Daniel, tapi gue malah ketemu sama Adit. Sayang banget ya. Yang aneh, gue bilang gue paling gak suka dikakitin. Ya elah, non, gitu aja ngambek. Elah, gedean banget ambeknya. Eh, ngapa sih? Cerita gak apa, Mai? Muka cantik. Rumah gede. Wid banyak. Ngapaan yang dipikirin? Eh, no. Daniel mana, Daniel? Tumpen kakak kemari. Gue putus. Apa, apa? Putus? Iya. Ames si kodok buluk. Kodok buluk? Alhamdulillah. Ya Allah. Kenapa kakak dari dulu aja, non? Eh, aduh. Buset deh, majikan lo tuh lagi sedih. Putus, woy, putus. Kok maka seneng sih? Sialan lo. Ini bukan seneng namenye. Beda. Giro. Jujur aja nih, non. Ayah, emang agak resep, liat dia. Bedek banget liatnya. Eh, lo mukanya doang sok cakep. Adoh, pet bolong. Apa yang nunjuk-nunjuk? Bener banget, bro. Bener ya? Iya, dong. Pas dulu, akanya. Aduh, bisa tau sih. Aduh, tampak kayak dia dong. Apal kecil. Mana pelit banget lagi sama Odel. Kagak pernah ngasih tips. Oke, ketahuan. Paling mah, orang kayak begono cuma ngincer duit non doang, ya kan? Iya, tapi kenapa gue selama ini gak tau? Gue tuh dibegoin sama dia. Gue ditipu abis-abisan. Gimana dong, Odel? Oh, woy. Woy. Sumpah. Kesel deh gue. Aduh, aduh non, kagak usah diseselin. Kalau Allah kagak ngerestuin, itu tandanya emang dikagak baik buat non. Udah ikhlasin aja. Emang iya sih. Tapi yang gue bingung tuh ya, gue gak pernah dapetin cowok yang tulis sayang sama gue. Pasti cowok itu ujung-ujungnya ngincer harta papi gue. Kenapa ya? Udah sabar. Non kan baik. Udah, cakep. Ayah yakin non pasti bakal ngedapet yang lebih baik. Udah tenang aja. Lagian segala kodok-bulok aja dipikirin. Masih banyak cowok. Udah yang masih galok-galok. Ayah aja gak gak galok kayak gini-gini. Masuk disana tidur. Udah malam. Sampet lagi. Masuk dulu ya. Masuk dulu ya. Yaudah lo balikin aja mobil sama Kinar. Wah, kesay. Jangan dong, kesayang. Gila lo mobil kayak gini dibalikin. Lo yang bego. Daniel, lo mikir. Ini mobil gak akan jadi milik lo. Karena surat-surat gak ada sama lo kan? Iya juga ya. Kok gue gak pikiran surat-surat? Lo putus sama Kinar. Terus Kinar bakalan patah hati gitu lama-lama sama lo. Dia tuh anak orang lomerat. Banyak yang suka. Ingat. Pagi, Odell. Pagi. Makan dulu, non. Sarapan. Makasih, Odell. Iya, terutama. Mereka papi kemana? Papi, mami pergi. Tadi pagi. Kondangan katanya. Ah, tumben sepreweng bener pagi-pagi. Palong aja baru mewek. Eh, sehari aja ya. Mereka tuh cuma baru sehari. Balikan lagi ya, Madenia? Ih, Tidak lah. Pas banget balikan sama dietnya. Ada cowok lain aja. Tidak lah. Terus, baru dapet cowok lagi? Buset deh. Cepat bener. Ada deh. Tapi cuma kain di diet aja. Ganteng deh. Ganteng lah. Aduh, gimana sih, non? Kata ini udah janji mau selektif dulu. Jangan cepet-cepet pacaran apa? Gimana sih? Selektif dulu. Jangan cepet-cepet. Ntar di ujung-ujungnya pengeretan lagi. Tapi gue mesti gimana dong? Tes dulu. Iya, kudu di tes dulu. Pake tes? Mungkin ngelamar kerja pake tes? Mustinya emang begitu. Pake tes dulu. Pokoknya, non harus yakin dulu seribu persen. Kalo dia itu kagak sama sama cowok yang lain. Yang cuma ngincer duitnya papi doang. Gono. Bener juga. Halo, Kinan. Apa kabar? Masa baru ketemu kemarin, udahnya kabar sih? Ya siapa tau hari ini nangis lagi. Nggak kok. Nggak. Nggak. Aku cuman. Kamu hari ini bisa ketemuan nggak? Aduh, aku nggak bisa hari ini nih. Sebuk banget. Soalnya apa sih klini? Aku soalnya mau beli coklat kamu. Aku ngerasa kemarin ya pas makan coklat itu, aku kayak masalah lebih tenang gitu. Kalo mau beli coklat, bukan coklat aku aja. Juali mana aja kok. Coklat mana aja juga bisa kali. Kamu gitu sih balon orang rejeki. Eh, aku pengen beli coklat kamu. Nanti kegagalan kamu garis lagi loh. Yaudah mau ketemu di mana? Yes. Yes, yes. Yes. Oke, aku situ ya. Yaudah kalau gitu. Ya, Adit. Oke, ya. Gua pergi dulu ya. Mau kemana ya, non? Ketemuan ya? Iya, ketemuan sama Adit tadi. Aduh, gimana sih? Kalo musterpay mau ngetes, jangan naik mobil. Sama aja bego, ntar ketahuan dong lu situ anak-anak kaya. Lah terus gue naik apa dong? Ya naik apa, kek? Mungkin banyak no kendaraan di luar. Ada metromini, ada bus, ada bajai, naik ojek dah, naik ojek. Oh iya, benar juga loh. Benar, benar. Gak di kojek nih ya. Eh, tunggu, tunggu. Ah, menyelelondong aja. Mau naik ojek begini nih, pakaiannya? Mau gini kerapian, terus gue pake apa? Pake daster. Ya, agak pake daster juga, non. Sama kaya, eh, iya dong, membantayan. Pake baju yang jelekan dikit dah, yang jelekan dikit, yang pantas gitu kan mau naik ojek. Ntar mau naik ojek ngeculik lagi. Tuh deh. Udah deh. Kalo gitu gue ganti baju. Oke. Gue naik ojek ke depan. Thank you bro. Masih ya. Masih ya. Masih ya. Masih ya. Masih ya. Aku mau beli dong. 10. Wih, banyak banget. Lagi patah hati banget ya? Memakan coklat terus terusan. Ya, patah hati sih boleh. Cuma sehari aja tapi. Terus hari kedua mas terusnya? Cari lagi dong. Kamu kerja di mana? Apa ke? Ya, kerja di mana? Gak mungkin kan kamu tinggal di Jakarta tapi gak kerja? Cinta inu. Oh. Ehm. Kerja di... Kerja di tempat bos aku lah. Tidak, gak apa-apa lagi. Gak usah maluk. Kerja apa aja yang penting alal. Gak apa-apa aku. Jangan-jangan Adit Miran gue bantu. Masih banget. Pikirin apa sih? Gak. Hati-hati. Tidak. Gak usah banget gak usah-usah perasaan. Woi. Wah. Nyamu mula. Awe aja apa aja deh. Aduh. Gak usah jalan nih ya, Adit. Di coklat. Gue kayak nge-taik motor. Giatan pulang tadi. Semen banget deh gue. Senang. Kayaknya nih ya. Abis ini. Gue bakal nembak dia deh. Aduh. Gimana sih? Katanya mau selektif. Masa mau main tembak-tembak aja? Jangan dong. Kenapa? Gak kapok-kapoknya patah hati mulu. Ya, ya lah. Dile, jangan kayak gitu dong. Lo harus dukung gue. Ya, gue takut aja di cumber orang. Sudah dia baik. Langka kayak gitu. Jemuran kali di cumber. Wadilah gak setuju ah. Jangan main cepet-cepetan nembak gitu dong. Uji nyali dulu. Uji nyali. Muset deh pakai uji nyali segala. Emang debus apa? Tapi nih, Del ya. Tadi itu lucu deh. Masa pas gue dibocing naik motor, dia kan nanya nih gue kerja di mana. Eh, dia nyata gue pembantu, Del. Pare. Ide bagus tuh kalau kayak gitu. Nah, pura-pura aja non jadi pembantu. Lo gak apa? Hah? Jadi pembantu? Gue! Pakai aja. Nah, lo terus jadi apa? Ayo. Seperti biasa, Odelia jadi majikannya, bos. Udah gila lo. Enggak. Ogah. Ogah. Ogah kok kamu. Kamau. Ya Allah. Apa cuma sandi warnanya doang. Acting, acting. Biar kita tahu. Itu cowok beneran serius sampai kagak. Kalau dia matri, pasti dia mau. Sama Odel. Iya kagak? Ya udah deh. Enggak apa-apa. Kalau gue harus dijelak-jelakin kayak lo aja pembantu. Enggak apa-apa. Kalau gue harus bau kayak lo pake baju kayak gini. Enggak apa-apa. Yang penting, gue dapetin cinta sejati gue. Halo, Kinar. Gak apa-apa ini? Tangan banget sama kamu. Kansi. Ngapain sih ke sini? Ya iyalah. Masih aja ngambek. Udah dong ngambeknya. Gue tanya lo mau ngapain ke sini. Nih, gue ke sini. Mau balikin mobil. Tuh liat tuh mobil. Udah kincong, udah bersih. Udah gue cuciin sekalian. Ini kuncinya. Oh, mau balikin mobil. Bagus aja kalau lo nyadar. Udah ya. Udah ngantuk. Tidur. Eh, Kinar. Maaf sih. Lo gak kangen sama gue? Kangen? Enggak. Gue tuh udah gak ada urusan yang sama lo ya. Kita udah putus. Lupa. Kinar. Aku miliknya gimana? Lo tega lo. Masa gue harus naik ke ojek sih? Paling gak. Gue minyak duit dong. Buat ojek. Goceng. Apa? Apa gak tau? 5 ribu maksudnya. Buset. Gotta life, man. Tidur. Paling yang selalu ada di hatimu. Iya, gue sama mie. Gampang. Ayo, minum dah. Ayo, geng. Bi, Mi, gimana penampilan Kinar? Kinar? Kamu pakai baju Odel? Kamu ngapain? Ya, ini mau riset, Mi, Bi. Riset? Iya, bos papi, bos mami, dengerin ya. Oke, non-Kinar nih ceritanya mau ngetes calon pacarnya. Nah, dia pura-pura dah tuh jadi pembantu. Eh, maksudnya buat ngegantin Odel. Kira-kira kalau dia udah jadi pembantu, tuh cowok masih suka PKK, gono. Ah, ngapain sih udah? Gak usah nge-aneh. Duh, mami sama papi gak ngerti banget sih. Nih, mami sama papi bayangin ya. Dari dulu nih kinal pacaran, pasti cowok yang ngincer Kinar itu cuma ngincer hartanya papi doang. Gak bener-bener cinta sama Kinar. Nah, justru itu sekarang Kinar tuh mau ngetes cowok ini bener suka sama Kinar atau enggak. Iya, tapi ngapain sih pake nyamarnya sama segala? Gak usah. Ya, gak ada cara lain, Mi. Bi, ini udah cara yang paling brilian, tau gak sih? Karena kenapa? Nah, karena Adit nanti Kinar akan bawa ke rumah. Nah, mami sama papi harus anggap Kinar itu jadi pembantu di rumah ini. Jadi kalau mau marah, marah aja. Udah gitu, nanti kalau misalnya Kinar salah, marah-marahin terus. Sampai dia kasihan sama Kinar. Nah, dari situ kan kelihatan kalau Adit itu bener cinta sama Kinar atau enggak. Atau kan berita Kinar doang. Brilliant. Itu ide bagus. Papi setuju. Ya, memang cowok zaman sekarang perlu diuji dulu. Enggak, enggak. Mami gak setuju. Kalau kamu pura-pura jadi Odel, terus anak mami siapa? Tidak ada perjalanan kali ya. Yang di Mari? Odelia, Odelia. Aduh, mami. Cocok-cok, cocok. Iya gak? Bisa kan, mami ya? Aduh, kamu tuh ngapain? Udah gak ada mirip-miripnya sama sekali. Udah gak, gak, gak usah. Gak usah, gak usah. Bikin bingung ini semuanya. Eh, bos mami. Manis sih. Kagak ngapa-ngapa. Kenapa sekali-kali? Ayah yang ngerasain jadi orang kaya. Siapa tahu ayah bisa jadi orang kaya beneran. Iya gak? Iya gak, bos Papi? Ya, iya. Kayak yang ditipi-tipi. Putri yang ditukar. Pas banget sih ke pasar. Ih, panggungnya Odel kenapa begini sih? Wangi yang enak banget. Adit, di mana ya? Aku telfon aja. Halo Adit. Ini Kinar. Kamu di mana? Boleh jemput aku gak? Aku di pasar. Iya, soalnya aku gak ada duit. Gak bisa pulang nih. Iya. Iya, ditunggu ya. Bye. Nanti. Udah nanya sih, Adit. Sejemput, ya Allah. Tolong Kinar. Bismillah, 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 bismillah. Kinar. Hampus gue. Kenapa bisa Daniel yang ngomong? Bisa kacau kalau Daniel tahu gue. Tak pun kau bintang dariku. Akulah lelaki-mu yang selalu ada di hatimu. Akulah kekasih-mu, ku akan selalu mencintaimu. Kamu kenapa sih kayak ngeliat setan gitu? Hai. Kamu ngapain ada di sini? Kan tadi aku bilang sama kamu. Aku lagi lewat sekitar sini. Katanya kamu mau dijemput. Oh iya ya. Oh iya, lupa. Kenapa sih? Ya, yaudah. Sana. Sana. Udah, yuk. Takkan ku relakanmu. Pergi jauh dari diku. Tapi mau ngapain dia ke sini? Biasanya kan hotel yang ke supermarket. Tetapi tahu tidak dariku. Akulah lelaki-lelaki. Masuk sini ya, Dit. Gak apa-apa nih masuk lewat sini. Kok lewat pintu belakang? Ya, gak apa-apa. Lewat belakang emang lewat sini. Aku tinggal di sini. Kamarku itu di dalam. Terus emang biasanya kalau mau ke belakang muter harus naik sepeda. Jadi emang lebih dekat lewat sini. Lagian takut ketahuan bos. Tunggu deh. Maaf nih aku mau nanya nih. Kamu kerja di sini? Iya. Iya. Aku memang kerja di sini. Iya. Aku ini pembantu. Ya gitu deh. Kata kamu gak boleh malu. Iya dong. Gak boleh malu. Kerja kok malu. Koruptor aja pada gak malu. Aku senang kamu jujur. Serius. Yaudah. Masuk aja. Aku bikin sayur aseng loh buat kamu. Eh. Buat makan. Laper gak? Lumayan. Yaudah. Mami jadi khawatir nih sama anak-anak. Ah. Duh. Ini anting gak gak masuk malu. Bener. Hah? Mana Kinar. Kayaknya tadi udah denger di belakang dah bos papi. Yaudah. Sekarang coba kamu cek sama. Kalau memang betul itu Kinar. Kamu kasih tau kami. Siap bos papi-bos papi. Kamu suka berenang gak? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang sih. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Kenapa? Tidak apa-apa. Coklatnya dilaku belum? Belum. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Itu yang namenya Adit. Ganteng banget ya. Gantengnya kagak ketulungan. Pantesan aja non-kinar kelewengan. Sorry ya lama. Tadi ganti baju dulu. Soalnya baru gitu. Gak ada apa-apa. Kenapa aku ngeliatinnya gitu? Enggak. Enggak apa. Tempatnya enak ya. Nyaman gitu ya. Iya dong. Bagus kan. Makanya aku betah tinggal di sini. Tempatnya nyaman. Enak. Terus. Ibu lehin. Tidur di sini. Makan di sini. Aku betah. Aku boleh nanya gak? Boleh. Apa sih yang bikin kamu milih kerja sebagai pembantu? Kamu lulusan apa? Aku lulusan SMU. Ya lulusan SMU aku mau kerja apa? Aku keterimanya di sini ya mau dimana lagi? Kinara. Kalau kamu mau aku bisa bantu kamu masuk ke perusahaan aku kerja. Sebagai sales juga. Gimana? Mau? Jadi sales kayak kamu. yang bisa aku kayaknya gak bisa deh. Aku udah nyaman kerja di sini. Udah numpang tinggal di sini lama. Terus dikasih makan disini, dulu aku makanannya susah dan mereka baik-baik aku kayaknya gak bisa makasih ya tawarannya itu cuma tawaran kok jadi kalau misalnya kamu mau ya aku bisa bantu tapi gak apa-apa gak apa-apa eh, sayur asem bentar, bentar, bentar ada ada ya pi, mana saya rewet sama si mami tenang aja, kita amati aja iya, kinarnya gak ada terus orang yang dibilang sama model itu juga gak ada terus mereka kemana iya, iya aduh, kemana ya aduh, jangan-jangan ke kamar ya pi wah, gak apa-apa kamu siapa maaf, bu pas anu anu bu, bos, pa, bos anu ini temen saya beginilah kamu tuh ngapain sih bu laki-laki kesini kamu tuh lancang tuh gak hei kamu siapa kamu masuk ke rumah saya dari mana kinar berani-beraninya kamu membawa masuk laki-laki ke rumah saya pak maaf pak tapi sepertinya kinar gak ada salah apa-apa disini saya tidak bertanya sama kamu ya sudah salah malah bertingkah gimana sih kamu iya, kinar kan membantu biar aja kami tanya sama pembantu kami sendiri betul bu, saya tahu kinar cuma pembantu disini tapi ibu sama bapak jangan salah paham saya masa masuk sini dan kinar tadi udah ngelarang saya saya minta maaf ya pak eh, bawa apa itu? ngapain kamu bawa-bawa selur asam ini ah, ini ini pak, saya mohon bapak, tolong jangan bentak-bentak kinar kayak gitu kinar ini cuma manusia sama seperti bapak sama ibu juga gak kan eh, kamu tuh berani ya melawankan hah, berani ya bukan melawan bu apalagi mau kurang aja mohon maaf ya tapi ibu kan bisa ngomong baik-baik sama dia kinar maaf ya kamu gak usah bawain saya selur asam kamu masuk aja ke dalam mungkin aku pulang sekarang ayo hai adit ya siapa ya gue ya ampun gue yang punya rumah gue wajikannya odel kenalin ya terus mau ngapain mau marah juga sama saya marah aja saya emang sakinar buat masuk saya pengen lihat tempat kerjanya kayak apa tapi tolong ya mbak ya jangan marah sama kinar enggak kok tenang aja ah tapi gue kasih tau ya sama lo sebaiknya lo jangan ketipu deh sama dia ya dia sih emang sok cupu sok polos sok gak punya dosa padahal sih ah centil masih mendingan gue eh lo mau gak kalau jadi supir pribadi gue bisa bawa mobil kan bisa ah yaudah kalau kayak gitu gajinya 3 juta per bulan iya 3 juta per bulan itu pun ya gue gak pake setiap hari paling kalau misalnya gue mau shopping-shopping doang ya seorang kaya mau mau tapi lo gak sales kalau lo mau sih bisa diatur sih kalau misalnya masih bisa absen terus ngambil barang di kantor ya gak masalah oh yaudah deh kalau kayak gitu nanti gue telpon-telpon lo ya dah aduh ya ampun aduh pembantu gimana sih cinar aku balik dulu ya iya eh taruh taruh gue kan belum kasih tau aturan-aturan ya aturan apa nih aturan apa non eh situ cuma pembantu ya aduh mendingan kamu masuk aja nih mendingan sekarang aduh masih banyak kan tuh kerjaan harus selain mana sih mbak saya bukan hanya mengusul campur ya tapi bisa gak sih ngomong sama dia baik-baik aja bisa kan hello gue ini majikan dia ini pembantu dan oh bukan siapa-siapa jadi gak usah ikut campur deh sialan bener nih si Odel kelewat mengayati peran ya nak tawaran aku masih berlaku tau kalau misalnya kamu gak betah tinggal di rumah nenek si rese pamit dulu mbak ah iya eh eh jangan panggil mbak dong enak aja man jika masih dipanggil mbak panggilnya non-odelia oke apa non-odelia hati-hati ya hati-hati ya eh ada non-kiner ya Allah masih banyak ini cucian ya non-nya udah jalan masuk dulu ya masuk lu apa tadi mentek-mentek bukir gitu hah lu sesomeng jiwa yang terakhir kali oh kagak dong kan cuma hari marido kan seru non-nya aduh cucian banyak banget non-nya mes ya eh jangan lho odel odel ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah aduh apa yang mentek-mentek gue tadi kamu gue pik abu apa iya kagak-kagak udah ya turunin aduh ini ada apaan sih hah ini si odel ganjen banget sama Adit tau gak sih Mi yang mau jadi nama Adit tuh gue bukan lo emangnya ada apa si odel pake ngasih si peraturan ke Adit gak tau tuh peraturan apaan kagak bus mami bus papi tadi tuh odel cuman ngetes doang dia mau kagak jadi supir pribadi odel hah supir pribadi ya ampun udah gila dia Mi udah gila nih anak nih kagak tadi kan cuman ngetes doang eh mau paka jadi supir pribadi odel gajinya 3 juta per bulan eh dia mau mami bener-bener sinting nih anak ya elah bos mami bos papi bener ga kan dari cuman acting doang mas kan diware dia mau lagian kamu juga pake nyamar jadi pembantu eh dada aja udah gak pape kan jarang-jarang kan aja bos gak pape ga kesempetan lu aja emang Allah sumpah cuman cuman mama Adit ya kagak kagak direbut guduanya tenang aja elah kira deh pada mama mas aja selalu ada di hatimu Adit tuh ternyata orangnya baik banget ya apa gua udahan aja ngetes dianya ya aku juga gak tegel soalnya buangin dia selama kau bertanya padaku jika gak diri ternyata dia orang yang sama kayak makan-makan gue itu kayak daniel gimana ya penemani ku selama ini dan ku sadari bahwa ku pun tak pernah bisa Hai Din ada apa aku cuma kepikiran sama kamu kepikiran iya kamu gak dimarahin lagi kan sama majikan kamu gara-gara aku enggak gak apa-apa Kinar aku itu sebenarnya kagum sama kamu ya kamu bisa sabar sama majikan kamu yang gak kayak gitu iya namanya juga kerja kan harus terima segala risikonya kamu itu gak boleh pasrah kamu harus berani buat ngerubah nasib kamu kalau kamu mau aku bisa bantu iya Dit aku tau kok makasih ya yaudah kamu istirahat yaudah kamu istirahat yaudah kamu istirahat adik 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 ala kinar ini aku kebetulan lewat nih kamu ke pasar gak hari ini iya sih emm tapi aku lagi mau ngepel dulu emm setengah jam lagi ya oh gitu yaudah kalau gitu aku tunggu di deket situ aja ya yaudah yaudah daaaah selanjutnya selanjutnya gimana ya kalau adik tau ternyata semua ini belanjaan gue aku mau bilang nih aku tuh sejak kenal kamu ya bawaannya kangen terus ya sama kamu ya iya jadi kalau misalnya aku mau ngapain gitu aku selalu kepikiran kamu kamu gitu juga gak sih kangen sama aku mungkin misalnya kamu mau tidur gitu mau makan kan gak mau mikirin aku berus ah kenapa uh untung gak kepergok Daniel gak apa-apa eh ih itu aku takut banget ada temennya majikan aku itu orangnya pencerewet suka ngadu apalagi kalau misalnya aku belanja terus belanjanya banyak terus lama-lama di supermarket kamu keluar aja deh dari rumah itu ya kamu jangan khawatir soalnya aku bisa bantu kamu cari kerjaan ya tapi gak bisa aku takut dimarahin gini hargin ya aku gak terima kalau misalnya majikan kamu marah terus sama kamu aku gak bisa terima soalnya ya suka sama kamu pergi jauh pergi jauh dari diri aku suka sama kamu ya itulah ya tetap kita tidak dariku akulah lelah gak mau dijawab dulu gitu selalu ada di hatimu akulah akulah haa yuk lepas ya terima kasih ya ya gak akan selalu cintaimu eh apa nih? buat kamu buat aku? iya kamu pasti gak bisa makan enak kan di tempat bos kamu makanya itu buat kamu biar kamu gak sakit ya ampun kamu tuh baik banget sih hehehe terima kasih ya halo? adit buruan yang ke rumah sekarang? sekarang? ya buruan yang datang lama banget ya buruan ayy siapa? si nenek sihir nelpon ngapain dia? gak tau katanya minta diantar kamu tuh kenapa sih sebenernya mau jadi supir pribadi? kan kamu udah punya kerjaan? ya karena uangnya hampus gue adit juga mata duitan kin kinat gak gini jadi aku itu harus kerja keras buat keluarga aku juga kin mereka itu cuma ngandelin aku jadi ya terus nanti kalo misalnya tiba-tiba wadal suka sama kamu gimana? misalnya dia tiba-tiba cinta sama kamu gitu maksudnya suka sama kerjaan kamu kamu mbak wadal itu janji sama aku ngasih aku uang tiga juta dan itu uang yang sangat besar buat kamu ya kamu ngerti ya yaudahlah kalo gitu aku jalan dulu ya kamu hati-hati loh pulangnya gak apa-apa kan pulang sendiri gak apa-apa tenth HE gay jua kan selalu cinta lu kalo adit butuh uang yang sangat banyak artinya ada kemungkinan adit bakalan mau sama odak Aku akan selalu cinta dirimu Tolong tolong yang benda dong Kinan? Daniel? Kamu habis belanja, kok sendirian? Gimana kalau aku antar pulang? Gak usah, aku naik taksi aja Kamu jangan marah lagi dong sama aku Kita kan udah temen lah Gini, gini Aku janji, aku cuma ngantar kamu pulang Gak ada maksud apa-apa kok Swear Eh, lu kemane aja Lama banget, aduh Ini kunci mobilnya Lanterin gue ke butiknya Mami, yuk Iya, boleh numpang ke toilet bentar Yelah, ke kamar mandi doang Pakai bilang-bilang Lu sana masuk? Dimana? Yol Lu masuk nih ke dalem ya Pan lu ketemu nih sama ruang keluarga Sebelah kanan ada kamar mandi Masuk Eh, kannya masuk ke dalem Di dalem ya fotonya non-kiner Aduh, coba Bego banget tuan dong Ambil, aku udah tau Ambil nih Eh, 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 eh Ngapain? Ini foto di perut-perutnya Balikin, balikin Kamu selaknya asyik Aduh, bos Mami, please banget nih Jangan banyak ngomong-ngomong lu dah Tolongin aja nih Sikir-sikirin fotonya non-kiner Ya, emang ada apaan? Shhh, ada adik di kamar mandi Wah, kawat dong Nisi makan, Mbak Duit Terus, dia ngapain disini Kenapa makan di belakang aja? Aduh, ini udah ngapain rumah nih Nah, udah gak sempet Belet sih Ada apa ya? Kok kayaknya ibu banget? Eh, kita lagi Beres-beres Ya, kalau gitu Saya tunggu di luar Hidupnya jadi sulirin Liat duit Pikiran Kamu, hok-hok Maaf, bebas, Mami Aduh, saya lupa Kalau disini banyak-banyak Tunggu yang nanti kiner Ya udah nih, masukin doang, Mami aja Kok kamu gak nanya kabar aku sih? Nanya kabar lo? Ngapain gue nanya kabar lo? Kan kita udah gak dihubungan lagi Kin, aku tuh nyesel bisa dari kamu Masa kamu masih gak percaya? Eh, ini mobil lo baru ya? Ya, gitu deh Pantes, mobil gue dulu balikin ya Kin, aku tuh mau balikan sama kamu Aku tuh masih sayang banget sama kamu Sama mau kan? Aduh, stop, stop, stop... Stop, stop... Gua usah masuk! Best, Adit gak boleh ngeliat aku Siapa tuh cowok? Cowok yang bawa mobil kamu tuh Oh itu supirnya Mami, supir baru Masa supir keren kayak gitu, kamu jangan bohong deh Emang udah ada aturan ya kalau supir harus jelek Eh Kit, kamu kan belum jawab pertanyaan aku Aku tuh pengen balikan sama kamu Aku tau kok, kamu tuh masih sayang sama aku Buktinya sampe sekarang kamu belum punya pacar Iya kan? Kamu tuh saya tau banget sih By the way thank you ya Aku balik dulu ya, nanti pasti aku kesini lagi ya Kok gak dianggap? Gak apa-apa, gak penting Aneh Ini Daniel, kenapa gue ditinggal? Lo bawa kemana mobil gue? Jepet gue di tempat biasa Lo tuh ya, masih hobi aja bawa mobil orang Berubah Turunin tuh bayar jarakku Adit Halo, Makinah Kamu udah sampe rumah? Udah Kamu dimana? Ini lagi nganterin si nenek ke butik Odil tuh macem-macem gak sih sama kamu? Hah? Odil? Kamu biasanya? Maksud aku, non-odil itu Menyenengin gak? Kamu suka gak jalan-jalan sama dia? Wah, ceritanya ini kamu cemburu ya? Andi, tawas ya Kamu macem-macem Iya Yaudah Ntar aku telfon lagi ya Yaudah deh Sama siapa lo? Sama abu saya Bos Iya Orangnya dalem tuh Sopir juga ya? Lu liat yang bener dong Emang gue ada tampak sopir? Ya, mana saya tau Emangnya tulisannya sopir apa bukan? Gak ada Janil, bantuin dong Janil, kamu ngapain sih? Gak liat apa aku repot kayak gini ya? Iya Tidak 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 Susah emang jadi orang kaya Kemane-mane Sopi Mana nih sopir gue? Burungan Kayaknya sepok Danil 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 Emang gue tau Aduh Kenapa lo nanya gue Emang gue kena Aduh Tadi tuh orang nanya Saya yang antar siapa Terus aja apa-apa? Saya bilang saya yang antar bosa ya Zaget 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 Ayo burungan Ambilin bareng-bareng gue Tepat Nah ini semuanya yang Tepat Hai Mami Adit Adit abis ini kamu boleh pulang Eh Mami Gimana sih? Diriku kan masih mau dianterin sama Adit Enggak Mami ada perlu sama Jadi saya udah selesai Boleh saya ketemu sama Kinar? Enggak bisa Dia lagi pergi Masa sih? Kalau saya bilang gak bisa Gak bisa Baik Zaget Jangan lupa ya Mbak coklat Itu kan sopir Maminya Kinar Kok salah se-coklat? Mas Coklatnya mas Lo berdua tunggu disini Kamu lagi mas? Beli coklatnya mas? Ini rasa baru loh Nah buat yang pertama Saya kasih gratis deh Tapi nanti kalau mas mau lagi Mas mesti bayar Eh Nih Lu sebenarnya siapa sih? Lu supirnya siapa? Ya Saya supir bosanya lah Tapi itu kerjaan kedua saya mas Kerjaan pertama saya itu ya Pertama saya Saya selesai coklat ini Lu gak usah bohongin gue ya? Lu pengen ngeriketin kita? Kinar kan? Makanya lu pura-pura jadi supirnya dia Mas ini gimana sih? Gini ya mas ya Soal kerjaan saya Itu biar aja yang saya yang tau Nah kalau soal Kinar Itu juga biar saya aja yang tau Mas sebenernya mau beli gak sih? Saya lagi jual nih Gue tanya satu kali lagi Tujuan lu jadi supir Buat ngedeketin Kinar Buat ngedeketin Kinar Iya gak? Ini mas Saya ngelakuin apa aja Selama itu halal Ya Saya memang kenal sama Kinar Tapi yang ngasih saya kerjaan bukan Kinar Yang ngasih saya kerjaan itu anak bos saya Namanya Odel 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 itu pembantunya Kinar Dan gue Gue masih pacarnya Kinar Dan gue harap Lu gak usah ngedeketin Kinar lagi Lu ngajar dong Lu tuh cuma sales Lu ngarep mau jadi pacarnya Kinar Cabut Aku baru tau dia orang yang kiri itu tau Kinar Lu liat itu deh Itu tuh 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 Apa ada dua sih disini? Hei yaudah Coikin aja Halo Kinar Ternyata kita emang jodoh ya Bisa ketemu lagi Iya tapi sorry ya Aku kayaknya mau cabut gulan Tunggu dulu Eh tunggu tunggu Kamu mau ketemu cowok kamu yang Tukang coklat itu? Maksud kamu apa sih? Kinar Kamu putus dari aku Tapi malah jadian sama tukang coklat Kesian banget sih Gini aja Mendingan Kalau kita balikin lagi Kinar Kapan sih? Asal tau ya Gue tuh gak bakal balikan lagi sama lo Dan memang bener Adit Salah coklat itu memang pacar gue sekarang Cowok gue Dan gue ceweknya dia Yang kau minta Gue bangga banget sama dia Karena dia jauh lebih baik dari lo Gue tinggalkan simpel sekali lagi ya Gue Sampai kapan gue gak akan membalikan lagi sama lo Ngerti? Lepas Doaku kan selalu bersama setiap tetes air mataku Cowok tadi bilang Odel itu pembantunya Kinar Apa maksudnya sih? Gak mungkin lah Jelas-jelas aku lihat Kinar jadi pembantu di rumah bosnya Orang tadi pasti cuma asal ngomong Aku aku harus tungguin Kinar nih Tentu Bagilah cinta Kejarlah semua mimpimu Adit Ini beneran kamu? Siapa sih ini? Ini... ini Adit yang... yang sering gue ceritain kalau... Kamu ngapain di sini? Tadi ada orang bilang sama aku... kalau Odell itu pengantuan kamu. Tapi aku gak percaya sama dia. Aku lebih percaya sama kamu. Tapi... kenapa kamu pake bajunya gitu? Aku bisa jelasin semuanya, Adit. Aku mohon sama kamu, kamu jangan mikir macam-macam dulu ya. Kamu ikut aku pulang ya, aku bisa ngejelasin ke kamu. Aku akan... Kalau ada yang perlu dijelasin, berarti memang bener ada sesuatu. Ya, aku bener-bener bingung, Kinar. Kamu... kamu bohongin aku ya? Aku gak bohong. Ya, memang aku... 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 Adit! Aku gak cinta... Aku jauh sama mimpimu. Aku akan... Tidak. 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 Sekarang dia bener-bener udah mau dari panggung lagi. Pasti... Pasti marah banget sama gue. Gimana dong? Lah... Terus kalau emang misalnya dia bener-bener suka sama lo, masalahnya dimana? Dia pasti... Dia pasti kecewa banget sama gue. Aku udah bohongin dia banget. Gua salah ya aku. Gua cinta banget sama dia. Takkan ku relakanmu pergi jauh dari duniku. Meskiku tak sendiri tetap engkau. Aku masih gak percaya Kinar bohong sama aku. Aku lah lelah. Aku bisa gila kalau gak buktiin sendiri. Yang selalu ada di hatimu. Kalo Kinar bohongin aku berarti orang tuanya juga udah bohongin aku. Gak bener semua. Kenapa sih ya? Semperan, Mbak. Ketau aku orang lagi tak berapi di belakang. Kau ada ada di makaku yang selalu bersinar di hatiku. Mau kabur kemana? Kok kabur kemana? Enggak kamu kabur aja. Karena kamu ngomong sama saya. Kamu siapa sebenarnya? Siapa? Oh, jangan marahin Odil dong. Odil gak gak tau apa-apaan. Odil cuma disuruh. Siapa yang nyuruh? Bilang! Ayy, ayy, ayy. Gak usah marah nih. Tunggu pengen bilang kan jadi susah ngomongnya. Nang Kinar! Nang Kinar yang nyuruh. Ayy kan cuma pembantu di sini. Ya wajar lah kalo Ayy ngikutin semua peraturannya. Kasian ya sama Ayy. Gak marah loh. Pak Ayy. Yang selalu ada di hatimu. Yang selalu ada di hatimu. Loh, 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 loh. Eh, eh. Takut lah. Loh, ada apa ya? Kamu... Kamu balik lagi, Dit? Saya cuma mau tanya. Pak bener Odil itu pembantu di sini? Eh... Sebaliknya kamu duduk-dudul Nadi. Saya cuma mau jawaban. Siapa Odil sebenarnya? Eh... Ya, Odil itu pembantu Tante. Lalu... Kinar itu siapa? Hmm... Eh... Kinar itu anak om. Om bisa jelaskan semuanya ke kamu, Nadit. Gak perlu. Kalian semua udah sekongkol bohongin saya. Saya gak nyangka. Adit... Sebentar lagi Kinar pulang. Jadi biar dia aja menjelaskan sama kamu. Ya? Gak ada yang perlu dijelasin. Saya permisi. Adit, tunggu Adit. Dit! Dit! Kamu mana Domi? Dit? Kamu hebat tau gak? Kamu harusnya jadi artis. Dit... Aku bisa ngejelasin semuanya. Kau masuk dulu deh ke dalam, ayo. Aku datang kesini bukan buat dengar penjelasan kamu atau orang tua kamu. Enggak. Aku datang kesini buat ngebuktiin. Kalau aku udah benar-benar ditipu abis-abisan sama kamu. Bagus. Bagus banget. Dit! 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 Baafin aku, Dit! 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 Kita pergi jauh! Dari duit. Kau bohong, Dit! Sekarang, Dit! Anda buat ngebuktiin. Aku bisa lebih tenang. Perasaan aku bisa lebih baik. Anak Anak bukti lagi Pernah permataku Yang selalu bersinar Di hatiku Walau Kini ku tak Bersamanya Namun ku tak bisa Tinggalkan dirimu Takkan ku Relakanmu Pergi jauh Dari diriku Meskiku Meskiku Tak sendiri Tetap Bidadariku Udah dong sedihnya Kan lo sendiri yang bilang Kalau sedih itu Cukup satu hari aja Iya gue tau Tapi Gue juga sebenernya gak mau sedih Cuma gue emang gak bisa ngelupain dia Gimana kalau hari ini kita jalan Aduh Percuma Far Mau kemana aja gue jalan Pasti gue ingetnya Adit lagi Kinar Lo tuh jangan pesimis gitu dong Lagian Kalau misalnya nih Lo emang bener-bener cinta sama dia Ya itu tandanya lo harus melakukan sesuatu Yang lebih keras lagi usahanya Usaha apa sih yang belum gue lakuin Gue tuh udah berusaha ngedeketin dia Udah berusaha Yakinin dia kalau Gue ngaku gue salah Tapi dia emang gak mau ngedengerin gue Dia Ketemu gue aja gak mau Enggak Pasti masih ada jalan kok Nah sekarang makanya kita cari ide yuk Daripada lo ngedeprok disini Ntar makin sedih loh Yuk mending sekarang kita jalan-jalan Mana Ya kita cari ide Iya Gue takut ketemu sama Adit Enggak Ayo pokoknya semangat ya Jangan kedi-kedi Bentar Mas gue Coklat ini dijamin beda Mbak ya Kenapa? Karena namanya coklat rasa cinta Nah buat yang lagi patah hati Makan ini Mbak Maksudnya Tau Kinar tuh anak orang kaya Lu tuh udah ngebayangin Lu bakal hidup mewah di rumah Minimal Numpang hiduplah kayak orang kaya lu Gak pernah ada di pikiran saya Kalo Kinar itu anak orang kaya Saya gak pernah tahu Boho lo Kalo lu gak tahu Lu gak mungkin kenal sama Kinar Apalagi jadi supir di rumahnya Eh Gue gak bisa dibegoin ya Dengar ya mas Ibi Dengar Saya gak peduli Apa yang ada di otak mas Saya juga gak peduli kalo mas masih jadi pacar yang Kinar Teruslah Saya udah gak tertarik sama dia Tolong Jangan ganggu saya lagi Saya lagi kerja Merti Doakukan selalu bersatu Mata ya Setiap tetes air mataku Dan ku mohon kepadamu Lupakan semua tentang aku Ku tak ingin memberatkan langkahmu Ku ingin Kau bahagia Lu tuh ya Lu tuh cowok paling bego yang pernah gua liat tau gak Lu tuh ketutupan sama gengsi lu Jadi lu gak bisa ngeliat cewe yang bener-bener cinta sama lu Lu malah nyanyiin dia Jangan pernah nyesel Kalo suatu saat lu bakal kehilangan Kinar Apa bener aku kemakan gengsi sampe gak mau maafin Kinar? Lu tuh Apa bener Aku bego karena nyanyi-nyanyi perasan Kinar Kajarlah semua mimpimu Kau aku kan selalu bersama setiap tetes air mataku Dan ku mohon kepadamu Lupakan semua tentang aku Ku tak ingin memberatkan langkahmu Ku ingin Kau bahagia Udah dong Nangisnya Lu denger kan Barusan dia ngomong apa Dia tuh bener-bener udah gak peduli lagi sama gue Gua tuh udah gak ada Gak ada apa-apanya lagi di mata dia Perasaan Kinar yang gue kenal itu Gak pernah selembek ini Lu tuh jangan diem aja dong Terus menurut lu gue mesti kayak gimana Lu jangan terus-terusan nangis Dan nangis Lu langsung aja labrek si adik bego itu Lu lampiasin semua kekesalan lu Semua yang ada di hati lu itu lu keluarin Gua yakin kok Abis itu lu pasti akan merasa lebih baik Cowok itu harus dikasih pelajaran Lu yakin Hal itu bakal membuat gua lebih baik Ya Menurut pengalaman gue sih kayak gitu Aduh gimana ceritanya sih gua muang ini Kalo saban hari gua kerjaannya main sampah melulu Bos Mami gak ada kasih kerjaan yang lain apa ya Yang enakan dikit kek Jangan buang sampah Buang api kek Baju kek yang bagus Ah Kenapa lu kesini Pasti lu kesini mau ketemu sama gue ya Lu pasti nyadar dah Semua cewek kalah sama gue Dan lu cuma cocoknya sama gue doang ya kan Iya kak Saya mau ketemu sama Kinar Bisa tolong dipanggil ya Gak bisa Lu tau gak Gara-gara lu ya Dia nangis dong semalaman Gara-gara lu juga Dia makan coklat dengan orang gila Banyak banget Maksudnya apa Dia nangis semalaman Ya iyalah Sekarang lu pikir aja Dia kan juga manusia Punya perasaan Punya hati Jangan lu sakitin begitu dong Pan selama ini dia cuma sandiware doang Dia jadi pembantu Dia tuh kagak mau ketipu buat sekian kalinya Kasian Maksudnya Susi banget dah Gue ajain sekolah kagak bego-bego banget ya Nih Dia itu Sering ngedapetin cowok Tapi siangnya cowoknya pada matri semua Ngeretin dia Mau harta bapaknya dia doang Makanya pas dia ngeliat lu tuh Dia sebenernya udah suka sama lu Ya makanya dia tuh mau ngetes lu dulu Lu tuh sama kakak sama kayak cowok yang lain Oh no Ngerti kakak Kinar udah suka sama aku Sebelum dia pura-pura jadi pembantu Aduh Lo gape pengengeng Aduh Kan gue lagi cerita Dengerin apa Saya mau ketemu sama Kinar terakhir kalinya tolong Ya sekali ini Nggak bisa Gue gak mau nolongin lo lagi Kurang gak ngerti Hah Tenggepsak Ngepsak Ya Allah akhirnya pulang juga Tengah banget daun dan dengernya Maaf loh Men Ada kejutan non Tunggu dulu ngapa Akan sih loh Gue tuh lagi males tau gak sih Nerima kejutan Gue tuh Sekarang mau dikejutin juga Gue gak bakal terkejut Capek gue main-main Ya elah non percaya dah sama Odil, ini kejutan bener bikin girang dah pokoknya enon ya Gak, ah, jangan sih Ikut aja udah ah Pelan-pelan, ada tanggih Aduh, ini kan surprise, kalau gak ditutup matanya bukan surprise namingin Malah mau, gue takut Pelan-pelan, ada tanggih Aduh, aduh masa rupa sendiri kan Aku jadi gue ya Kenapa ini gue? Udah ya bentar lagi nyampe Siap ya Satu, dua, tiga Odil, mau ngapain sih nyuruh dia masuk sini? Inara, aku mau ngomong sama kamu Ngomong apa? Aku salah Kemarin aku gak mau denger penjelasan kamu Minta maaf Udah telat Kamu tuh kemarin sama sekali gak ngargain aku tau gak? Aku tuh mau ngejelasin ke kamu kenapa aku ngelakuin itu Dan aku punya alasan sendiri Tapi kamu gak mau denger sama sekali Kamu tuh bener-bener gak peduli sama aku, Dit Aku sakit tau gak? Kinara, aku bener-bener minta maaf Udah deh, Dit Aku juga udah denger Aku juga udah denger Kamu ngomong ke Daniel kan Kau kamu gak peduli sama aku lagi Bahkan kamu gak peduli Kau aku sampe balikan sama dia, iya kan? Aku sekarang sadar Kau aku gak bisa ngelupain kamu Aku gak bisa jauh dari kamu Dan aku tersiksa Aku cinta sama kamu Aku cinta sama kamu Doa, aku seluruh bersama Aku tuh disakit banget Aku gak mau disakitin lagi Aku minta maaf ya He? Aduh, bagaimana ceritanya sih? Yang aku maunya untuk agak Kapan ketemunya? Eh, aduh, juan Eh, terserah kemana nih? Terserah, terserah, terserah Terserah kemana? Gak, 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 gak boleh pergi Enak aja, udah capek-capek Ngumpulin di Mari Gimana mau berdugi? Kamu udah denger kan? Dia udah nolak saya Iya, gue denger, Pan Tadi gue ada disitu Ya tapi usaha Kayak gimana caranya Biar diterima Udah dibiarin aja deh, Del Kalau dia mau pergi Pergi aja sana Aku tuh gak butuh cowok Yang mental yang melempem Kayak gitu Barusan kamu bilang aku melempem Iya, emang kamu melempem kan? Kamu takut kan gara-gara Kamu tahu aku anak kolom rat, iya Aku gak takut ya Aku gak peduli kamu anak siapa Aku Cinta sama kamu Kamu pikir emang aku percaya apa? Aku bakal bikin kamu percaya Aku bakal ngamak kamu Aku gak bisa nerima kamu, Dit Kamu Kamu tuh cuman Tukang sales coklat, tau gak? Bapi-bapi aku juga gak bakal setuju sama kamu Aku emang tukang sales coklat Aku bakal berusaha Supaya aku bisa jadi konglomerat Seperti bapi kamu Saya setuju Itu namanya laki-laki sejati Mami juga setuju Sekarang papi, mami kamu udah setuju Kamu gak mungkin nolak dong Ya, aku tahu, Dit Aku 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 sayang banget sama kamu Aku tuh Aku gak pengen kehilangan kamu Maknaku banget ya Kamu jangan Ilangkan kemarin dong Kamu tahu kan aku sayang banget sama kamu, Dit Aku juga sayang banget sama kamu Aduh Cocok bener dah Alhamdulillah ya Allah Akhirnya nyata juga nih orang Aku jadi pengen dipeluk Apaan sih lo, Del, berusaha ke suasana, tau gak?